Suami saya melimpahkan seluruh tanggung jawab keluarga kepada saya. Ini sang istri ini bertanya. Dan saya sudah tidak sanggup lagi. Saya ingin pergi dari rumah, namun saya kasihan pada anak-anak. Berdosakah saya jika saya meninggalkan rumah? Saya tidak kuat lagi Pak Ustadz. Ini sudah keluhan sang istri ini. Iya, jadi begini. Tanggung jawab itu memang bukan untuk nafkah ya. Itu bukan di suami. Eh, bukan di istri. Tapi di suami. Cara ibu ini jangan begitu. Itu sampaikan ke keluarga ibu. Maka nanti bisa dicek dalam surah Anisad. Kalau tidak silap saya. Ayat 35. Ya, itu menceritakan bahwa kedua pihak ini dipanggil. Sebagaimana dulu mau nikah ketemu keluarga. Baik-baik. Baik-baik gitu kan. Ini bagaimana disampaikan. Pertama tentu diingatkan suami. Kalau suami tidak diingatkan. Mas, ini tanggung jawab mas loh. Mencari nafkah ini. Kami kan anak dan istri di sini. Tentu kami tanggung jawab mas. Iya. Kecuali masnya sakit itu soal lain ya. Tapi kan nggak diceritakan dalam pertanyaan ini. Maka disampaikan. Mas itu tanggung jawab dong. Semampu mas gitu kan. Ya. Kalau emang dia main-main juga. Nggak mau entah apa gitu kan. Entah apa maunya. Kita nggak tahu ini suami ini. Iya. Disampaikan ke keluarga suami. Sampai kan. Pak, bu, mertua, segala macam. Begini kondisinya. Benar. Nah tolong bagaimana solusinya. Mungkin nanti kalau emak dan ayahnya yang ngomong. Mungkin kan suaminya takut. Ya lulu kan. Lulu. Oh gitu kan. Itu dulu ditempuh. Jangan larikan ibu dulu. Jangan tinggalin anak-anak. Nggak boleh itu. Kasian. Kasian anak-anak kan. Korbannya anak-anak. Kalau itu udah ditempuh. Enggak. Enggak bisa juga. Apa solusinya? Keluarga ibu kan harus tahu juga kondisinya. Benar. Keluarga ibu suami juga udah tahu apa. Pasti diantara mereka ada yang bijaksana. Untuk menentukan apakah pernikahan ini sampai di sini. Kandas. Atau emang bisa dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan catatan itu. Kalau emang kandas ya kandas lah. Artinya kalau pisah berarti kan suami tetap wajib menafkahi anak-anaknya ini. Benar. Ah begitu. Intinya jangan ibu bersikap seperti itu. Bersikaplah seperti yang kita sampaikan tadi. Yaitu menyampaikan masalahnya ke suami dulu. Mengingatkan kalau gak mempan maka diangkat ke keluarga. Dan ingat bagi laki-laki suami tadi kita berikan masukan. Ingat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu pemimpin kepada wanita. Dengan dua sebab kata Allah SWT. Bima paddola ba'dahum ala ba'din. Karena Allah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Wubima amfaku min amwalihim. Dengan sebab apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Jadi laki-laki itu dianggap dia sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga. Karena dua hal ini. Karena fisiknya memang dibentuk untuk jadi suami. Yang manjak kelapa. Yang ke laut. Yang ke hutan. Yang mengangkat barang. Yang jatuh dari kereta. Orang ini cocok memang. Iya. Banting tulang. Banting tulang peras keringat. Itu memang cocok gitu kan. Iya. Yang supir truk. Yang kemana. Itu cocok memang. Tapi sementara wanita dengan kelemah lembutannya. Dengan manjak-manjaknya. Dengan ke apa ininya. Itu cocok di rumah. Ngasuh anak. Ngasuh anak. Mempersihkan tempat tidur. Pakaian. Nyuci-nyuci segala macam. Itu cocok memang. Laki-laki yang dengan jenggotnya. Itu yang manjat. Ngangkat sawit. Yang ke apa itu. Itu yang ke ladang. Itu yang mancing. Di segala macam. Itu yang intinya. Laki-laki itu cocok dari sisi fisik. Dan memang mereka ini wajib mencari nafkah. Untuk kebutuhan anak dan istrinya. Kalau enggak memang berani bertanggung jawab untuk anak. Jangan menikah. Itu intinya. Karena dalam Islam ini enggak boleh menikah. Kecuali sudah dia mampu ba'ah. Ba'ah itu artinya mempunyai kemampuan. Untuk memberikan nafkah. Zohir dan batinnya. Allahut'a lalui. InsyaAllah.